Gue bisa tetap kembali berlatih, mengembalikan kondisi gue selama kurang lebih 5-6 bulan Dan gue bisa pertanding, bahkan gue bisa memiliki kondisi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Nah kali ini gue pengen sharing komponen paling penting dalam proses cutting Oke guys, akhirnya kali ini gue pengen cerita persiapan gue pertandingan main fisik di Filipina tahun lalu Dari awal program latihan, menumahkan semuanya bakalan gue sharing dari awal sampai ke pertandingan hari hanya Kali ini sedikit berbeda karena persiapan pertandingan gue Ini start di kondisi badan dengan berat badan 90kg dan muscle loss yang sangat parah Oke langsung aja gue mulai ceritanya Awal tahun 2019 lalu, gue dan tim AIMI akhirnya me-launching brand September Finish dengan nama E-Holen Nah karena persiapannya butuh waktu yang panjang Apalagi after grade launching, kita develop team marketing, branding, content creator Dan membangun cara distribusi membuat waktu gue sangat-sangat tersita Dan tetap jalan latihan Tapi gue lakuin dengan fokus yang terpecah Bahkan banyak momen yang dimana gue stress banget ngerjain kerjaan Akhirnya latihan gue cuma 15 menit dan bahkan gue skip latihan Ini sebenernya contoh yang gak boleh diteori oleh kalian Kenapa? Karena pada saat kamu bisa memiliki manajemen time yang bagus Kamu gak perlu ngalamin hal yang saya alamin selama ini Selain itu, jadwal meeting dan ketemu orang yang hampir setiap hari Belum lagi kondisi Jakarta yang kemana-mana macet, nyita banyak waktu di jalan Bikin gue gak bisa ngatur menu makan Jam tidur yang beratakan, bahkan gue sering banget cuma tidur 4-5 jam Gue tetap berusaha mencukupi kebutuhan protein dari makanan solid dan effluent may protein Cuma itu juga gak cukup Kita perlu konsisten dan fokus latihan dan juga istirahat Sampai puncanya di bulan Juni, gue sekeluarga di bulan ke Cina selama 23 hari Tadi gue kelebihan kalori karena gue makan banyak Dan kesulitan mencukupi kebutuhan protein Untuk ada effluent may protein yang bisa membantu mencupli protein gue Jadi satu hari gue minum 4 saset untuk mencukupi kebutuhan protein Yang dimana kebutuhan protein saya kurang lebih sekitar 200 gram setiap harinya Dan itu juga masih tetap kurang karena makanan gue berantakan Nah selama di Cina, latihan juga bolong-bolong Karena jarak destinasi yang jauh dan banyak menyita waktu Dan padanya itineri yang gue cuma bisa latihan malam banget atau pagi banget Sebelum keluar hotel atau pas malam setelah traveling Itu pun cuma 15-30 menit Singkat cerita, pulang dari Cina, gue mutusin untuk ikut pertandingan di akhir tahun Dan dengan kondisi badan yang sangat parah Berat badan 90 kilo Selos yang sangat banyak Persiapan gue dimulai dari awal bulan Juli Dengan gunain 5 prinsip dasar proses cutting Defisit kalori Cukupi protein Latihan beban setiap hari Tidur cukup Dan yang terakhir jelas minum effluent may protein sebagai nutrisi tambahan untuk protein harian Kalian bisa tonton video sebelumnya Buat memahami 5 prinsip dasar apa saja yang kita perlu gunakan untuk bisa membakar lemak dan menurunkan berat badan Program latihan yang gue jalanin sedikit berbeda Karena gue gak punya waktu berjam-jam seperti persiapan-persiapan sebelumnya Kali ini gue harus pergi ke kantor pagi banget dan kurang larut maram Berikut contoh program latihan yang gue lakuin Ini program latihan back saya Ini latihan test Ini leg workout Ini arm Matihan abs biasa gue selipkan setelah sesi latihan otot besar Programnya biasa gue kombin dengan superset, dropset, dan giant set Buat memperbanyak volume training dan memperbanyak pembakaran kalori Sehingga lebih mudah terjadi kondisi defisit kalori Ingat seberat apapun program latihanmu Kalau kalori keluarmu gak lebih banyak dari kalori masuk atau defisit kalori Berat badanmu gak akan pernah turun dan nemakmu gak akan pernah terbakar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton